Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Sahabat Galilea Community of Christ Sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan Yesus Pada hari ini, kitalah orang-orang yang lebih dari pemenang kasih tepuk tangan Sorak-sorai, suka cinta buat Tuhan Sama-sama kita bertepuk tangan, Haleluya Sebab Tuhan memberikan kuasa buat setiap kita Dan menjadikan kita lebih dari para pemenang Haleluya Sama-sama berkembang di atas semangat kita Angkat suara kita dengan suka cinta, katakan Lebih dari pemenang dalam segala perkara Katakan Mereka bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya Jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan Kita lebih dari pemenang lebih dari pemenang lebih dari pemenang lebih dari pemenang dalam segala perkara Yaudh, salam-sama dengan iman, kita bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya Jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang Haleluya Haleluya Yaudh, salam-sama dengan iman, kita bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya Jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang Salam-sama 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 dengan iman, kita bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya Jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan kita Kibarkalah banjinya Yesus Raja, segala Raja Kas suara kita Haleluya Bangkitlah gerejanya Kita lebih dari pemenang lebih dari pemenang tidak lebih dari pemenang Memiliki Now atau Menteri Haleluya 办ah banjinya Yesus Raja, segala Raja Haleluya Bangkitlah gerejanya Kita lebih, lebih dari pemenang Kamu lebih, lebih dari pemenang Saya lebih, saya lebih, lebih dari pemenang Kasih tepuk kamu, Tuhan, suarankan, haleluya Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Sebab engkau Allah yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami Sebab itu dengan setap hati kami datang menyembah engkau Tuhan Sebab kami percaya Tuhan kemuliaanmu Memulihkan, memberkati Bahkan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Yesus Kemuliaanmu Pulihkan hatiku Yesus Kemuliaanmu Berkati hidupku Yesus kemuliaanmu Pulihkan hatiku Yesus kemuliaanmu Yesus kemuliaanmu Berkati hidupku Dengan setap hati kita sahabat-sahabat kata Segala pujian syukur bagimu Yesus kemuliaanmu Kau hadir dalam hidupku Kau hadir dalam hidupku Kau hadir dalam hidupku Kini ku datang sujud di hadapanmu Yesus kemuliaanmu Memujimu Kau hadir dalam hidupku Yesus kemuliaanmu Yesus kemuliaanmu Yesus kemuliaanmu Yesus kemuliaanmu Kau hadir dalam hidupku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tuhan kau Bapak yang baik kau yang setia kau kekuatan kau keselamatan kami Tuhan sebab itu kami menyembahmu kami memuji-mu-ji-mu kau ala yang dasyata ala yang luar biasa kami sempat oh Tuhan segala pujian syukur bagimu kau hadir dalam hidupku kini ku datang sujud dihadapaku mempuji ku menyembahmu Yesus ku menyembahmu kita 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 ku menyembahmu Yesus ku 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 menyembahmu Yesus ku 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 kita siapkan diri di hari minggu ini untuk kita membaca dengar dan merenungkan firman Tuhan saya yakin firman Tuhan hari ini pasti memberkati Bapak Ibu semuanya amin baik mari kita berdoa segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga kami datang beribadah kepadamu di hari minggu ini kami rindu dengar firmanmu sebab firman itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami itu sebabnya sebelum kami membaca dengar dan merenungkan kami mohon Tuhan buka hati pikiran kami supaya apa yang kami baca kami dengar kami renungkan tidak untuk kami lupakan tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi remah dalam hidup kami urapi juga hambamu yang tidak ada apa-apanya setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa penuh urapan sehingga setiap mereka yang mendengar mereka diberkati berakar bertumbuh berbuah di dalam engkau kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk kami siap diberkati setiap kita yang siap dibentuk diberkati berkata Amen Bapak Ibu kita siapkan di Masmur 128 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keenam berkat atas rumah tangga nyanyian ziarah berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu anak-anakmu seperti tunas pohon saitun di sekeliling mejamu sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel Bapak Ibu situasi dan kondisi hari-hari ini yang sedang kita lewati tidak hanya membutuhkan pribadi yang kuat tapi juga kita butuh keluarga kita juga kuat amin sudah sepakat dengan saya mengapa supaya kita semua dapat melewati situasi yang sedang terjadi dan kita akan keluar sebagai pemenang amin nah mungkin saudara berdatap saya dan berkata seperti apa keluarga yang kuat Pak Pendeta nah mari kita lihat di Masmur 128 ini di ayat 1-6 yang sudah kita baca tadi ini adalah gambaran daripada keluarga yang bahagia keluarga yang diberkati keluarga yang sakina mawada warahma sekaligus keluarga yang kuat amin keluarga yang kuat tandanya mampu menghadapi situasi apapun situasi apapun yang sedang terjadi keluarga itu tetap berdiri tegak dan menghadapinya dengan baik serta keluar sebagai pemenang nah dari ayat-ayat tadi saya mau sampaikan ada 3 pilar untuk membangun keluarga yang kuat yang pertama hubungan dengan Tuhan pilar pertama yang harus ada untuk membangun keluarga yang kuat adalah hubungan kita dengan Tuhan hubungan kita dengan Tuhan tidak hanya sebatas doa tidak hanya sebatas ibadah-ibadah yang kita ikuti intinya hubungan kita dengan Tuhan harus benar benar dan benar mengapa karena Alkitab mengatakan kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan status saudara dan saya di mata Allah adalah orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sudah bisa baca itu di Roma pasal 3 ayat 24 bahkan Rasul Petrus mengatakan kamu adalah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus jadi hubungan kita dengan Tuhan tidak hanya sebatas doa-doa kita ibadah-ibadah yang kita lakukan intinya hubungan kita dengan Tuhan harus benar yaitu apa? hidup sesuai dengan status waktu saudara terima Yesus kita menjadi ciptaan baru yang baru yang lama sudah berlalu yang baru sudah datang karena itu jangan hidup dengan status lama lagi status baru kita orang benar maka itu mari kita belajar untuk hidup benar berkata-kata yang berbicara dengan benar melihat dengan benar mendengar dengan benar bertindak dengan benar amen itu intinya ada orang berdoa doanya bagus kata-katanya berjam-jam menyembah Tuhan tapi hubungan dengan Tuhan belum beres belum benar nah ini mari kita hidup dengan status itu aja kita hidup dengan status kita status kita apa di Alkitab status kita orang benar status kita orang kudus nah karena itu jangan hidup cemar jangan hidup tidak benar kalau saudara hidup cemar hidup tidak benar itu artinya kita hidup dengan status halus palsu hubungan yang benar adalah hubungan yang selalu terkoneksi dengan Tuhan satu hari 24 jam kita dibawa kontrolnya Tuhan dan dibawa pandangannya Tuhan mata Tuhan tertuju satu kali 24 jam satu hari 24 jam tujuh hari dalam seminggu setiap saat setiap waktu kita dipandang dan dilihat Tuhan karena itu lagu sekolah minggu yang cukup lama hati-hati gunakan tanganmu hati-hati gunakan tanganmu sebab Bapak di surga selalu memandang ya kan hati-hati hati-hati gunakan tanganmu dan seterusnya saya mau ajak kita semua usahakan ya dalam setiap ibadah bukan hanya rutinitas ya bukan hanya karena kegiatan rutinitas tetapi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketemu dengan Tuhan terkoneksi itu yang paling penting dalam sebuah ibadah bukan karena kegiatan rutinitas ya kita datang kering pulang juga kering ya kan kita datang fresh tapi pulang stress ya kan karena kalau datang ibadah kan fresh ya baru dari salon ya mandi ya kan begitu ibadah ya kita hanya pulang dengan stress kenapa karena tidak mengalami perjumpaan nah saya mau katakan begini Bapak Ibu orang yang hubungannya terkoneksi dengan Tuhan tandanya itu ada empat mengalami sukacita itu yang pertama sukacita amin orang yang terkoneksi dengan Tuhan akan mengalami sukacita ketika dalam ibadah anda ketemu dengan Tuhan maka anda akan mengalami yang namanya sukacita setelah selesai ibadah kita masih tetap dikuasai oleh sukacita amin besok kita berangkat kerja kita berangkat dengan sukacita dan kalau kita bekerja dengan hati yang sukacita maka saya pastikan hasil kerja kita pasti the best ingat Bapak Ibu hati yang gembira adalah apa obat yang mancur dimana itu saya baca di Amsal 1722 jadi orang yang hubungannya terkoneksi dengan Tuhan ada tandanya yang pertama sukacita yang kedua mengalami damai sejahtera apa sih beda sukacita dan damai sejahtera bukankah itu ya sama saya mau bilang begini Bapak Ibu jika sukacita adalah ekspresi dari dalam tapi damai sejahtera Alkitab mencatat begini dia catat begini di Alkitab ya biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia memerintah hatimu dan pikiranmu ya Filipi pasal 4 ayat 7 damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus memerintah artinya berdaulat menguasai mengontrol kalau pikiran dan hati kita dikuasai diperintah dikendalikan oleh damai sejahtera maka pikiran dan hati kita tidak akan pernah dikuasai oleh yang namanya ketakutan kekuatiran kecemasan tapi hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera damai sejahtera itu juga yang memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi persoalan seberat apapun amin jadi tanda yang pertama adalah orang yang mengalami sukacita kalau hubungannya terselah terkoneksi dengan Tuhan maka yang kedua mengalami damai sejahtera yang ketiga mengalami kebenaran sedara sedara dengar khutbah kira-kira 30 menit sampai 45 menit walaupun hanya 30 menit atau sampai 45 menit tidak seluruh isi khutbah itu dapat kita tangkap betul tapi paling tidak ada satu kalimat atau satu kata minimal sampai masuk ke dalam pikiran bahwa sadar saudara itu namanya pengalaman kebenaran mungkin di sepanjang ibadah yang biasanya satu jam sampai satu setengah jam didahului oleh pujian penyembahan kemudian firman Tuhan 30 sampai 45 menit sudah mungkin tidak bisa menangkap semuanya tapi paling tidak ada satu kata atau satu kalimat begitu yang masuk ya kan di hatimu di alam bawah sadar itu namanya saudara mengalami kebenaran amin anda mengalami kebenaran itu dan kebenaran kebenaran itu yang akan menguatkan saudara apabila saudara sedang lemah kebenaran itu juga yang akan meluruskan saudara ketika saudara menyimpang ke kanan atau ke kiri kebenaran itu juga yang akan membangkitkan saudara ketika saudara jatuh kebenaran kebenaran itu juga yang akan membetulkan anda ketika anda salah itu yang orang sebut remah saudara saya banyak mengalami itu walaupun bukan hanya bukan saat dalam beribadah di jalan dalam ruang tunggu misalnya lebih sering itu di bandara karena sebagai seorang pembicara pemberita firman saya harus ya selalu harus ada semacam remah yang masuk ya banyak kali itu terjadi mengalami kebenaran ya itu yang ketiga jadi tanda yang pertama mengalami suka cita yang kedua mengalami damai sejahtera yang ketiga mengalami kebenaran ada segmen-stegmen yang masuk di alam bawah sadar di hati kita itu akan menguatkan kita yang apa membangkitkan semangat kita amin dan tanda yang keempat adalah mengalami kuasa kuasa ini yang menjadikan semua yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kuasa Tuhan tidak ada perkara yang mustahil amin apapun situasi dan kondisimu saat ini pergumulanmu masalahmu tantangan dan kesulitan serta kondisi kesehatan juga keuanganmu saat ini dengar baik Tuhan Yesus sanggup memulihkan semuanya sudah saya punya pengalaman hidup bersama Tuhan itu hidup pas pasan pas butuh pas ada pas butuh pas ada itu disitu saya melihat kuasa saya mengalami kuasa Tuhan misalnya saya mau pergi ke pelayanan misi di daerah saya berdoa Tuhan saya tidak punya uang bagaimana saya bisa tiba di tempat itu harus ada duit kan iya kan kita beli tiket bukan pakai doa harus pakai duit tapi doa harus yang utama doa dulu baru datang duit haleluya kalau orang menadu bilang doa baru doi haleluya saya berdoa eh tiba-tiba ada orang memberikan sejumlah itu kaget ya sejumlah yang saya butuhkan untuk tiket ya begitu juga ini mempersiapkan anak-anak mau masuk sekolah yang SD mau masuk SMP SMP eh saya sudah tidak ada anak SD mau SMP yang SMP mau masuk SMA yang SMP mau kuliah atau apa tentu di masa-masa ini ya ini pendaftaran gelombang pertama ya kan kita membutuhkan kuasa kita mau mengalami kuasa Tuhan kita membutuhkan yang namanya duit sebab sebagai hamba Tuhan juga butuh duit ya haleluya tapi bukan duit segala-galanya doa segala-galanya doa ini pengalaman saya dengan Tuhan mengalami kuasa saya hidup tanpa gaji loh saya juga bukan gembala sidang yang punya kas keuangan yang apa namanya keuang yang nganggur yang tidur enggak ya saya hanya seorang penginjil ya kan yang bergantung sepenuhnya sama Tuhan saya tidak punya gaji tapi saya punya berkat amin iya jadi kuasa ini yang menjadikan semua yang tidak mungkin menjadi mungkin dan ingat bagi kuasa Tuhan tidak ada perkara yang mustahil jadi sekali lagi saya tegaskan Bapak Ibu apapun situasi dan kondisimu pergumulanmu ke masalahmu tantangan dan kesulitan yang kau hadapi serta kondisi kesehatan dan keuangan saat ini Tuhan Yesus sanggup memulihkan semuanya Bapak Ibu pilar pertama keluarga kita adalah hubungan kita dengan Tuhan harus benar kepala rumah tangga ingat baik-baik ya kepala rumah tangga siapa? yaitu bapak-bapak suami anda yang paling bertanggung jawab mengenai hubungan keluargamu dengan Tuhan dan hubungan dengan Tuhan itu sangat teramat penting karena ini adalah sulung dari semua hubungan karena Tuhan itu sumber berkat sumber kekuatan sumber dari semua yang kita butuhkan terkoneksi dengan Tuhan adalah sampai masuk kepada level takut akan Tuhan dan berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya di ayat 1 berbagilah setiap orang yang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kalau kita selalu terkoneksi dengan Tuhan ya terhubung dengan Tuhan maka Tuhan selalu memandang Tuhan selalu lihat maka istri boleh tidak lihat suami boleh tidak lihat orang lain tidak tidak bisa lihat tapi Tuhan selalu lihat maka itu saya katakan hidup sesuai dengan status dimana saja engkau berada kalau engkau mau bikin dosa mikir seribu kali mikir dan paling tidak engkau cari tempat yang engkau pikir Tuhan gak lihat kalau sudah ada engkau temukan WA saya tempat yang Tuhan gak lihat ada gak ya di tempat yang gelap sekalipun Tuhan ada di sana amin jadi pilar yang pertama adalah hidup benar amin ya hubungan kita dengan Tuhan itu yang teramat penting maka itu kita harus hidup benar di hadapan Tuhan hidup kudus sebab Tuhan itu kudus yang kedua pilar kedua dalam keluarga yang kuat adalah kalau tadi kan hubungan dengan Tuhan kan dan hubungan dengan Tuhan harus benar yang kedua adalah hubungan dengan suami istri ya ini adalah poros dari semua hubungan kalau hubungan hubunganmu ya hubungan suami istri itu benar maka untuk memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan itu jauh lebih mudah ada orang bersandiwara kalau datang di gereja dia aduh lebih suci dari malaikat tapi hubungan dengan hubungan dengan mertua hubungan dengan saudara-saudara hubungan dengan ya sekitar rusak jadi sekali lagi saya tegaskan hubungan suami istri adalah poros dari semua hubungan amin kalau hubungan suami istri itu benar maka untuk memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan itu jauh lebih mudah hubungan suami istri yang benar itu adalah hubungan yang terkoneksi iya kan banyak hubungan suami istri yang putus tapi terasa tidak putus kita perlu cek hubungan suami istri dengan melihat yang pertama masih dapat mendengar ketika pasangan berbicara sampai tuntas dan dengan empati nah ini dia hari ini istilah orang itu jauh apa dekat di mata jauh di hati kalau dulu ada pepatah jauh di mata dekat di hati tapi kalau sekarang ini eh dekat di mata jauh di hati kenapa? karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya pasangan berbicara tidak lagi diperhatikan tetapi lebih perhatikan orang yang jauh itu yang kadang-kadang tidak jelas tidak penting jadi mari kita cek hubungan suami istri dengan melihat yang pertama masih dapat mendengar ketika pasangan berbicara sampai tuntas dan dengan empati yang kedua apakah anda masih dapat berbicara baik-baik dengan pasangan kolose ya kalau kita baca kolose pasal 3 mengatakan biarlah setiap perkataan kita mendatangkan kasih karunia bagi yang mendengarnya kita lihat di kolose pasal 3 ayat 16 hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya diantara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan masmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu saudara saudara masih dapatkah engkau mendengar ketika pasanganmu berbicara sampai tuntas dan dengan empati yang kedua apakah engkau masih dapat berbicara baik-baik dengan pasangan yang ketiga jika ada konflik masih dapat kah diselesaikan dengan baik Bapak Ibu hubungan suami istri digambarkan seperti anggur apabila engkau mau makan hasil jeripaya tanganmu berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang sumbur di dalam rumahmu jadi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu coba beli anggur deh anggur buah anggur bukan anggur yang dalam kaleng dalam botol bukan beli buah anggur yang benar-benar matang dan bagus lalu Anda giling dan Anda peras air anggur yang murni itu diminum pelan-pelan lalu dikecap maka di dalam air anggur yang murni itu terdapat tiga kandungan rasa ada rasa manis rasa asam dan pahit terdapat ketiga-tiganya harus dilewati oleh suami istri agar terbentuk suami istri yang semakin dewasa dalam kehidupan rumah tangga bukan cuma manis tapi ada asam ada pahit ini harus dilewati saudara coba beli buah anggur anda peras asal buah anggur yang masih segar anda giling anda peras airnya saudara minum ya ada tiga rasa itu ya ada asamnya ada manisnya ada pahitnya nah bapak ibu mungkin saudara suami berkata ya puji Tuhan hubungan saya suami istri selalu manis saya selalu menikmati saya tidak pernah stres tapi biasanya jika ada suami yang selalu enjoy bahagia tidak pernah stres dan tertekan itu biasanya yang sering stres itu istrinya demikian juga sebaliknya haleluya oleh karena itu kita tidak dapat mengecek diri kita sendiri suami istri harus dievaluasi apakah hubungannya masih terkoneksi dua-duanya merasakan sukacita kebahagiaan seperti anggurkah atau seperti apa kitab kitab kidung agung menggabarkan cinta seperti anggur hubungan suami istri itu hanya diikat oleh yang namanya cinta hubungan terkadang ada rasa manis asam dan pahit tapi kita harus melewati ketiganya dengan rela kemudian kita akan bertumbuh menjadi dewasa dan lebih kuat amin jadi pilar yang kedua yaitu hubungan yaitu hubungan suami istri ya hubungan suami istri ini penting itu pilar yang kedua jadi pilar yang pertama saya ulangi supaya kita mendapatkan sesuatu hubungan kita dengan Tuhan hablu minawlah ya kan tapi yang kedua adalah hablu minanas nah ini antara kita suami istri dan hubungan suami istri ini ingat adalah poros dari semua hubungan amin yang ketiga pilar yang ketiga hubungan orang tua dan anak posisi anda sekarang seperti apa jika saudara masih memiliki orang tua berarti anda masih harus melakukan hubungan anak dan orang tua apa yang harus dilakukan firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu kita lihat di ulangan pasal 5 ayat 16 hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu ditegaskan hormatilah ayah dan ibumu supaya kamu panjang umur diberkati bahagia jadi satu-satunya perintah yang disertai dengan janji adalah menghormati orang tua hormatilah ayah dan ibumu supaya kamu panjang umur diberkati bahagia kan hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepada kepadamu oleh Tuhan Allah supaya lanjut umurmu baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu kemudian hubungan orang tua dan anak ya sekarang supaya anak-anak kita menjadi generasi yang lebih hebat dan kuat dari kita kita harus mendidik anak-anak kita dengan prinsip Alkitabiah saya dulu sejak kecil ayah saya mengajarkan saya dengan nilai-nilai agama itu ya tetapi ada satu sikapnya yaitu tegas dan keras tegas dan keras nah menurut saya ini gak boleh diberlakukan di iman Kristen ya di iman Kristen itu prinsipnya lembut tapi tegas bukan tapi lembut dan tetapi tegas kalau lembut saja akan melahirkan anak-anak yang manja ya kan tetapi kalau hanya tegas akan melahirkan anak-anak yang anarchis begitu ya nah orang tua yang memanjakan anak sama dengan membunuh potensi dan karakter dari anak itu sendiri jadi jangan hanya lembut saja anak yang dididik dengan lembut tapi tegas ya akan mendidik anak-anak yang berkarakter ilahi jadi lembut tapi tegas Yesus mengajarkan katakan ya tidak tidak selebihnya dari apa si jahat si iblis kalau tegas saja akan menghasilkan anak-anak yang anarchis tapi juga pemberontak karena semakin keras semakin berontak semakin nakal yang tidak boleh adalah tidak lembut dan tidak tegas atau tidak punya ekspresi sama sekali anak-anaknya akan menjadi anak-anak gampangan tidak jelas tujuan hidupnya ya mengalir aja semua yang mengalir itu ke laut prinsipnya adalah lembut tegas sekali lagi kalau hanya lembut akan melahirkan anak-anak yang manja ya tetapi kalau tegas akan melahirkan tanpa kelembutan akan melahirkan anak-anak yang anarkis pemberontak ya karena semakin keras ya semakin dia memberontak semakin dia nakal karena itu harus lembut tapi juga tegas ini yang benar ya maka itu hubungan orang tua dan anak ini juga penting diperhatikan ini pilar ketiga ya mari kita periksa hubungan kita ada tiga pilar yang harus kita jaga dan bangun supaya kita menjadi keluarga yang kuat generasi kita generasi anak-anak kita menjadi generasi yang kuat yang mampu melewati setiap situasi episode dalam hidup ini hubungan kita dengan Tuhan mari kita perhatikan hubungan suami istri sebagai hubungan yang poros begitu karena kalau kita hanya punya hubungan dengan Tuhan baik tapi hubungan suami istri nggak baik juga salah Tuhan nggak mau seperti itu Tuhan nggak mau kita munafik di mesbah dalam mesbah doa kita berdoa kita memuji Tuhan dengan luar biasa tapi ini suami istri bentrok suami istri terancam nih ya diambang kehancuran nih suami selingkuh istrinya juga balas dengan selingkuh ya kan ada satu satu waktu ada satu keluarga suami istri ya suami istri suaminya di kapal ya namanya juga orang kapal pelayarannya ya bu lama baru pulang satu kali sakit nih ya pulang sakit dirawat ya dia terinspirasi begitu mau mengaku dosa maafkan aku gitu waktu aku mampir di negara ini aku ada perempuan sana ya di negara ini dia sudah sebut semuanya istrinya bilang aku maafkan aku sudah duga dan aku maafkan engkau sayang karena aku pun juga demikian haleluya nah bapak ibu mari kita periksa keluarga kita ada tiga pilar yang harus kita jaga dan kita bangun supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat anak-anak kita menjadi generasi yang kuat hubungan kita dengan Tuhan hubungan suami istri sebagai hubungan yang poros hubungan poros ya dan hubungan orang tua dan anak anak adalah anugerah mari kita arahkan kita bimbing anugerah Tuhan itu anak tidak meminta dilahirkan ya karena itu tanggung jawab orang tua untuk membawa dia takut akan Tuhan ya tapi juga anak-anak harus hormati orang tua supaya lanjut umurmu ya engkau diberkati amin nah kalau sudah begitu pasti inilah keluarga yang kuat apapun situasi yang dihadapi tetap kuat amin Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa terima kasih Tuhan hari ini kami belajar bagaimana menjadi keluarga yang kuat suami istri yang kuat dan juga anak-anak generasi yang kuat yang dapat melewati setiap masa kehidupan dan karena itu kami diajarkan hari ini melalui masmur 128 kami takut akan Tuhan hidup sesuai dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan kami membangun rumah tangga kami dengan tiga pilar yang sudah kami belajar hubungan kami dengan Tuhan harus benar dan hubungan suami istri itu adalah hubungan yang poros dan kami juga diajarkan hari ini yaitu hubungan orang tua dan anak terima kasih Tuhan apa yang sudah kami dengar kami praktekkan aplikasikan dalam hidup kami kami menjadi keluarga yang kuat anak-anak kami menjadi generasi yang kuat yang betul-betul mereka hidup takut akan Tuhan dan menuruti jalan yang Tuhan tunjukkan sehingga mereka menjadi generasi yang berkenan kepada Tuhan terima kasih berkati kami semua dan saat ini kami akan menyatu dengan tubuh darahmu sebelumnya kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang dikembangkan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia hamba doa setiap mereka yang memberi dengan penuh sukacita akan memperbesar keuntungan mereka setiap rupiah dolar dan euro yang mereka persembahkan untuk pekerjaan Tuhan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia Tuhan perhatikan Tuhan balas kembalikan 30 60 bahkan 100 kali ganda tidak ada yang miskin tidak ada yang kekurangan tidak ada yang bangkur tidak ada yang pilot hidup berkelimpahan semuanya di dalam nama Yesus terus berkati Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dengan kerinduan untuk memiliki satu unit ruko sudah tahun ke-7 kami terus berdoa dan tidak akan pernah berhenti berdoa punya harapan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan tidak ada kekuatan untuk kami berharap karena tidak punya finansial tidak punya kemampuan dari segi finansial tapi akan terus kami berharap kami percaya Tuhan sanggup mengadakan terima kasih juga kami bisa memperpanjang kontrak daripada ruko ini setidaknya kami bisa berada satu tahun ke depan dan Tuhan bertanggung jawab untuk kebutuhan selanjutnya berkati anak-anak Tuhan yang menopang pekerjaan Tuhan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia Tuhan berkati semuanya sambil memberi kami akan siapkan diri kami untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus yang telah tertera di layar saudara Terima kasih atas persembahan saudara Tuhan Yesus memberkati kita semua terima kasih oleh kuasa darahku kau pengebus dosaku kekudusaku melikupiku kasihmu kasihmu mengalir membulikan hidupku sungguh besar aduklahku kau sabarkan hidupku ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahku oleh kuasa darahku oleh kuasa darahku kau pengebus dosaku kekudusaku kekudusaku melikupiku kasihmu mengalir membulikan hidupku sungguh besar adukamu kau selamatkan hidupku ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahku ya Bapak Ibu terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu yang Bapak Ibu persembahkan untuk pekerjaan Tuhan melalui rekening Yayasan Pelayanan Galilei Indonesia setiap rupiah dolar euro yang Bapak Ibu berikan kami berdoa supaya Tuhan kembalikan tiga puluh enam puluh seratus kali ganda dan terus doakan Yayasan ya biar bisa memiliki satu unit ruko sudah tujuh tahun kami berdoa dan kami tidak akan pernah berhenti untuk berharap dan berdoa sebab waktu Tuhan bukan waktu kami ya kami percaya ya ada waktunya ya kami tidak tahu tapi satu hal apa yang tidak pernah dipikirkan tidak pernah timbul di hati ya itu yang Tuhan disediakan Amen dan terima kasih kami boleh juga memperpanjang kontrak daripada ruko ini setidaknya untuk satu tahun ke depan kami masih disini masih banyak pekerjaan yang harus kami kerjakan ya doakan juga kesehatan saya untuk datang ke daerah-daerah misi ya dan Bapak Ibu doa dari Bapak Ibu semuanya itu sangat saya butuhkan sambil mempersiapkan hosti dan anggur saya akan bacakan dulu landasan firman Tuhan untuk perjamuan kudus 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti ayat 24 dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku demikian juga ia Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku mari Bapak Ibu siapkan dirimu untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus saya jemput kita semua berdiri kita ambil hosti ya pegang dengan tangan angkat diatas kepalamu katakan apa yang saya katakan ya ikuti ya mari kita katakan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus inilah roti yang turun dari surga inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung diatas kayu salib yang memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung diatas kayu salib tertikam tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit tidak terkapar di meja operasi tidak terkapar di ruang ICU tidak lumpuh tidak pikun tidak koma aku tolak segala bentuk tumor segala bentuk kanker segala bentuk penyakit kuman virus sakit penyakit penderitaanku kesusahanku kemiskinanku kegagalanku sudah diangkat diselesaikan oleh Yesus Kristus diatas kayu salib maka hari ini aku meraih janji Tuhan aku meraih kuasa aku meraih mujisat aku disembuhkan dipulihkan diberkati hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus Firman yang menjadi daging inilah roti yang turun dari surga inilah tubuh Yesus Kristus mari kita makan kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus kita angkat diatas kepala kita katakan apa yang saya katakan mari kita katakan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus inilah darah Yesus Kristus yang tertumpa diatas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga di dalam nama Yesus Kristus oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus kami semua diselamatkan dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan tidak migren tidak sakit kepala tidak vertigo tidak pendarahan aku tolak stroke aku tolak sakit kista segala bentuk tumor segala bentuk kanker aku tolak sakit jantung jantungku sehat tidak dioperasi tidak ada penyempitan aku tolak sakit paru-paru paru-paruku sehat tidak ada flek tidak TBC tidak sakit asma aku tolak sakit liver tidak hepatitis aku tolak sakit ginjal ginjalku sempurna tidak cuci darah tidak gagal ginjal aku tolak diabetes pankreasku sempurna aku tolak darah tinggi aku tolak darah rendah tidak ada alergi dalam tubuhku tidak kolesterol sel-sel darah merah darah putih sempurna adanya tidak asam urat aku tolak rematik tulang-tulangku tidak keropos saraf pembulu-pembulu darah semuanya berfungsi dengan sempurna darah Yesus Kristus membalut menyembuhkan segala penyakitku dan aku percaya Tuhan memperbesar kapasitasku kekayaan bangsa-bangsa Tuhan percayakan kepada aku tidak ada pintu yang tertutup bagiku tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil mujisat dan terobosan akan menjadi bagianku pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku di dalam nama Yesus Kristus inilah darah Yesus Kristus mari kita minum Bapak Ibu Bapak Ibu mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita sebab Tuhan Yesus berkata Bapak Ibu artinya Tuhan bertanggung jawab apa tersebut amin engkau hari ini yang sakit imani engkau sembuh amin apapun pergumulanmu hari ini engkau mengalami lawatan Tuhan engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan engkau akan melihat doa-doamu dijawab engkau akan melihat hal-hal yang sebelumnya tidak engkau pikirkan tidak pernah timbul di hati tidak pernah engkau dengar itu Tuhan sediakan bagi engkau kita yang sudah menyatu dengan tubuh darah Kristus mari kita bersyukur dalam doa terima kasih Tuhan tubuh darahmu sudah menyatu dengan tubuh darah kami kami di dalam Tuhan Tuhan tinggal di dalam kami Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami perjalanan kami masalah, tantangan, kesulitan, kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan penuhi semuanya kami bergantung sepenuhnya sekalipun kami berjalan di lembah kekelaman kami tidak takut bahaya karena engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami dan terima kasih untuk kepastian jaminan bahwa engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami itu yang menjadi sukacita bagi kami untuk kami melangkah di kehidupan kami dan akan kami terus berjalan bersama Tuhan karena akan tiba di padang yang berumput hijau di air yang tenang engkau menyediakan segala yang kami butuhkan terpujilah engkau berkati semua mereka yang beribadah dan yang sudah mendengarkan firman Tuhan dari pendengaran timbul iman mereka dikuatkan diteguhkan menjadi keluarga yang kuat dan diberkati bahagia dimana suami istri terkoneksi dengan Tuhan hubungan dengan Tuhan bahkan mereka hubungan yang begitu indah di pemandangan Tuhan bahkan anak-anak hidup dengan rukun Tuhan perintahkan berkat bangsa-bangsa mengalir Tuhan percayakan berkat Abraham, Isaac, dan Yaakob kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus dan setiap orang yang sakit dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus engkau jama engkau berbelas kasihan engkau berkemurahan engkau sembuhkan pulihkan di dalam nama Yesus engkau urapi dari ujung kepala sampai ujung kaki di dalam nama Yesus kesembuhan mereka terima dalam nama Yesus pemulihan terjadi kesehatan dipulihkan rumah tangga dipulihkan ekonomi dipulihkan di dalam nama Yesus terima kasih berkati Indonesia penuh kemuliaan Tuhan di hadapan kami ini berhadapan dengan pemilihan umum ini tahun politik dan kiranya Indonesia makin kondusif keamanan Tuhan menjaga bangsa ini bersama TNI Polri supaya segala rongrongan dari orang-orang oknum-oknum dipatahkan dalam nama Yesus mereka yang memiliki niat jahat untuk merubah dasar negara negara kami patahkan dalam nama Yesus sehingga negara ini hanya NKRI itu harga mati dan Tuhan berkati bangsa ini bangsa yang besar menjadi bangsa yang makmur sejahtera diberkati dan Tuhan engkau hadirkan pemimpin di 2024 yang takut akan Tuhan yang bisa mengayomi seluruh elemen bangsa yang yang akan akan melindungi semua warga negara Indonesia dan tidak tolerir dengan intoleran Tuhan engkau kiranya yang akan terus memberkati bangsa ini elemen bangsa anak-anak bangsa pemerintah yang ada yang sehari ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus juga mereka yang datang beribadah Tuhan mereka bukan hanya melakukan kegiatan rutinitas tapi mereka memiliki kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mereka sudah dengar firman firman Tuhan ini akan selalu mereka aplikasikan dalam hidup sehingga menjadi keluarga yang kuat yang diberkati dan melahirkan anak-anak generasi yang kuat dan akan tetap teguh di dalam iman percaya kepada Yesus dalam segala situasi mereka mengandalkan Tuhan ada sukacita ada damai sejahtera mereka mengalami kebenaran mereka mengalami hal-hal yang Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus mereka semua hidup di dalam rukun dan Tuhan berkat Abraham Isaac Yaakub Tuhan karuniakan percayakan kepada mereka dan kiranya semua anak-anak Tuhan yang beribadah hari ini mengalami kuasa Tuhan mengalami kebenaran mengalami damai sejahtera mengalami sukacita di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kandakmu di bumi seperti di surga berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami jangan bawa kami ke dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkola yang empunya kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin sudah tetap berdiri dan angkat tanganmu terimalah berkat Tuhan segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau diberkati rumah tanggamu diberkati suami istri diberkati orang tua anak cucumu diberkati usaha bisnis toko daganganmu studi dan pelayananmu lumbung-lumbungmu diberkati buah kandunganmu diberkati anak-anakmu anak-anak yang cerdas generasi yang unggul berkesempatan studi dalam dan di luar negeri dapat beasiswa apa yang kekerjakan Tuhan buat berhasil naik dan bukan turun menjadi kepala bukan ekor Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan akan memperbesar kapasitasmu kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadamu tidak ada pintu yang tertutup bagimu tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu apa saja yang kau kerjakan selalu berhasil mujisat dan terobosan akan menjadi bagianmu pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus aku bersyukur berkat kasih setiap penyertaan perlindungan yang sempurna damai sukacita kemuliaan kemenangan dari Bapak Surgawi dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Ruh Kudus tercura mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya setiap kita yang percaya diberkati berkata amin terima kasih untuk kebersamaan dalam ibadah hari ini minggu dan sudah ikuti terus channel Galilean Network tayangan sahabat Galilean tayang setiap Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat jika Bapak Ibu terberkati dengan pelayanan kami silahkan bagikan channel Galilean Network kepada yang lain supaya mereka juga diberkati dan salam sehat Tuhan is berkati Shalom tick suguh besar shakk suku indah ya kau pikirkan tentangku Andreas kaget selagi bagiku candlest� Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Terpujilah nama Tuhan Yesus ibadah telah selesai Terus setiap beribadah Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom